Netanyahu, sakit atau sakti? Saya bilang sakit sih, karena belakangan ini dia menyerang berbagai macam sasaran sipil tanpa jeda, rumah sakit, sekolah, bahkan kem pengungsian sipil pun diserang habis. Apakah Netanyahu sakti? Artinya imun, tidak mungkin ditangkap oleh negara lain? Tidak juga sih. Lalu apakah sumber dana untuk dia melakukan berbagai serangan itu tak terbatas? Tidak juga sih. Jadi mari kita kupas-kupas-kupas, Netanyahu ini sebenarnya sakit atau sakti. Kita bahas tentang Netanyahu, Sang Perdana Menteri Israel yang menjabat kali ketiga sejak bulan Desember 2022. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Benjamin Netanyahu, seorang politisi senior dari Israel yang kalau saya bilang sih pasti sangat disegani ya. Selain karena beliau itu ketua partai dan partainya itu juga spesifik, partai likut, partai garis kanan yang usianya sudah sangat tua. Dan kalau dilihat, biasanya partai kanan itu tidak mungkin bisa menyapu suara bersih sampai akhirnya bisa memenangkan dominasi di parlemen. Ternyataannya di bawah kepemimpinan Netanyahu beberapa kali partai likut berhasil menyapu bersih suara sehingga memimpin sebagai Perdana Menteri di parlemen. Selain itu, Netanyahu juga pernah menjabat sebagai komandan unit komando elit di militer Israel. Kemudian dia juga pebisnis, dia juga beberapa kali menjadi menteri, posisi menterinya dong, menteri luar negeri dan menteri keuangan. Sesudah itu, dia juga pernah menjadi anggota parlemen. Perdana Menteri pun sudah ini kali ketiga. Luar biasa kan? Bayangkan Sinergy Friends posisi orang-orang Israel melihat Netanyahu. Nah, problemnya Netanyahu ini sejak 7 Oktober 2023, situasinya betul-betul memburuk. Awal mulanya itu adalah festival musik di Guru Negev yang dihadir oleh ribuan orang Israel dan ternyata tiba-tiba diserang oleh kelompok Hamas. Ratusan orang, lebih dari 300 orang lewas di situ dan suasana betul-betul kacau, festival di Bajak. Sejak kejadian itu, Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel memilih untuk melancarkan serangan balasan bertubi-tubi ke Gaza. Bahkan posisinya selalu menyerang. Tanpa jeda sedikitpun, Gaza luluh lantak, masyarakat sipil dipukul mundur bahkan sampai keluar dari Gaza dekat dengan perbatasan Mesir. Sesudah itu, 1 Oktober 2024, Israel kemudian mengejar kelompok Hezbollah sampai ke Libanon Selatan. Suasana Timur Tengah makin panas gara-gara itu. Karena tidak kurang-kurang 1.400 orang tewas dan krisis kemanusiaan langsung terjadi di Libanon. Dan yang diserang memang katanya pusat intelijen Hezbollah, tempat penyimpanan senjata Hezbollah di Beirut, juga komen center dan tempat pengiriman senjata di daerah BK. Tapi faktanya ribuan masyarakat sipil juga jadi korban. Kemudian 7 Oktober 2024, Hezbollah membalas serangan Israel dengan melakukan serangan roket ke wilayah Israel bagian utara. Sasarannya adalah basis militer Karmel. Sesudah itu, Israel juga menyerang balik lagi ke wilayah selatan pinggiran kota Beirut namanya daerah Ruiz. 124 desa langsung kocar kacir itu masyarakat sipilnya. Dan total di 8 Oktober 2023, serangan Israel di Libanon kembali terjadi membunuh lebih dari 2.255 orang. Ini benar ya jumlah orang yang dibunuh oleh serangan Israel ini. Jadi kalau dilihat lebih sakit lagi sebenarnya, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu juga memutuskan untuk menghentikan operasi dari UNRWA atau United Nations Relief and Work Agency for Palestine. Alasannya karena 10% dari petugas atau staff di UNRWA, artinya total sekitar 1.200 orang, katanya sudah terhubung sama Hamas dan Palestinian Islamic Jihad. Dan di situ lembaga PBB itu bayangkan menjadi wadah bagi tumbuhnya garis radikal Hamas. Sebenarnya di level internasional, protes bertubi-tubi itu datang. Kita menghujani Netanyahu. Kita sebut aja Sekretaris Jeneral PBB, Antonio Guterres. Kemudian ada Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Kuwait, Mesir. Negara-negara Afrika di bawah African Union. Algeria, Belize, Maroko, Oman juga sudah angkat bicara. Indonesia, Malaysia, Brazil, Pakistan. Juga ada negara barat seperti Norwegia dan Irlandia yang juga sudah protes. Cuman problemnya di dalam negeri Israel, masyarakatnya itu masih galau. Galau karena mereka menganggap Hezbollah dan Iran itu masih menjadi musuh yang harus dihadapi, diperangi oleh Israel. Plus di dalam negerinya ternyata belum ada tandingan politik yang sekuat Netanyahu. Jadi partainya likut itu bedanya antara sebelum kejadian aneka serangan ini dengan sekarang, partai likut ini cuman melemah di posisi jumlah dukungan di parlemen. Artinya partai yang non-kanan itu menduduki lebih dari separuh kursi di parlemen atau di Neset. Dan catatan saya, posisi logistik Israel itu masih terus dipasok oleh Amerika Serikat dan sejumlah sekutu-sekutunya. Pertama si Amerika Serikat ya, Presiden Biden 10 Oktober lalu, beberapa hari lalu saja, ditelepon oleh Netanyahu dan kabarnya memang mereka berbeda pendapat tentang caranya untuk menangani Iran. Tapi ujung-ujungnya Biden mengatakan, berjanji melindungi Israel dari Iran dan segala jaringan Iran. Lalu yang kedua, Inggris. Inggris itu ternyata tahun lalu, sekitar bulan Maret 2023, itu mengikatkan diri dalam satu roadmap. Yang isinya itu adalah berjanji untuk mengatasi berbagai ancaman terorisme, termasuk yang sumbernya dari Hezbollah dan Hamas bersama-sama. Tiket benar itu kakinya Inggris. Yang ketiga, Perancis. Perancis ternyata cuman Macron yang mengkritik Netanyahu. Selebihnya partai yang lain mengatakan, Macron itu beda pendapat dengan mereka. Macron itu adalah political error. Tapi, saya pikir Netanyahu tidaklah sakti. Pertama, karena dukungan dari Amerika Serikat tidaklah tak terbatas. Buktinya apa? Karena sudah berapa kali Amerika Serikat harus mengalami government shutdown. Akibat perang Ukraine yang harus ditanggung biayanya oleh Amerika Serikat, ditambah emergensi biaya dari Israel. 19 sampai 22 Januari 2018, government shutdown yang pertama. Yang kedua, 21 Desember 2018 sampai 25 Januari 2019. Kedua, dukungan dari Barat juga tidak tak terbatas. Jerman sudah mengatakan bahwa jika saja International Criminal Court yang ada di Den Haag itu memutuskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang, maka Jerman dipastikan akan menangkap dan mendeportasi Netanyahu. Artinya, tidak imun kan? Lalu yang kedua, Kanada. Kanada dalam posisinya di PBB, dalam rapat majelis umum PBB, resolusi terkait pencarian opini International Court of Justice soal tindakan Israel di occupied territory Palestina, mengatakan keberatan. Abstain ya, tapi paling tidak posisinya karena abstain artinya dia setuju bahwa ada tragedi kemanusiaan di mana Israel harusnya tetap bertindak, bertanggung jawab secara kemanusiaan di wilayah yang dikuasainya. Selain itu, kekuasaan besar negara di dunia seperti Cina misalnya, juga tidak dalam posisi pro terhadap Israel. Cina mengambil posisi untuk menjadi penengah. Dalam hal ini, mereka mendekatkan posisi lebih ke negara-negara Teluk, Saudi Arabia, juga ke Iran. Artinya, Synergy Friends, Netanyahu nggak sakti lah ya. Dunia menunggu pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat. Karena Trump ataupun Kamala Harris yang menjadi presiden, dua-duanya pasti ditekan oleh Netanyahu. Tapi, kalau kita lihat lebih detil, situasi global, relasi Amerika Serikat dengan negara-negara lain pastinya akan mempengaruhi dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan Netanyahu. Trump misalnya, seandainya pun dia akrab betul teman baik dengan Netanyahu, tetap saja nggak akan semulus relasi mereka beberapa tahun yang lalu. Jadi, Synergy Friends, apapun pendapat kamu, tulis ya kabari saya. Kita bisa bahas lebih lanjut soal Netanyahu ini. Masih banyak yang bisa diangkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Daaah! Sampai jumpa di episode berikutnya.